Halo ketemu lagi dengan saya Iman Prabowo Nah kali ini kita akan belajar Memisahkan Tangan dan kaki kita Biasanya kalau kalian main drum Itu kalau video ini Buat para pemula yang baru aja Tertarik belajar drum gitu Tapi kalian udah mulai coba Mainin dan kalau kalian Baru mainin itu biasanya kalian Tangan kalian tuh suka ngikut kaki Misalnya kayak gini mainin ketukan gini Mainin ketukan kayak gitu Biasanya jadinya Suka jadi kayak gini Tangannya jadi ngikut kaki gitu Nah caranya adalah Sebenarnya kalian bisa Menggunakan note balok Belajar note balok karena Tujuan dari note balok itu sebenarnya memudahkan Kita Ngebagi tangan dan kaki Yang mana yang harus bareng Dan yang mana yang tidak harus bareng Oh iya ini video ini sebenarnya untuk Pemula buat kalian yang memang Udah ngerasa hebat Udah jago Kayaknya ditutup aja di skip gitu Nah ini kebetulan ada Saya ambil dari ebook drum saya Jadi kalau kalian tak tarik Kalian bisa beli ebook drum saya aja Nanti saya kasih linknya di Kotak deskripsi yang terlalu Di bawah video ini Jadi disitu lebih detail gitu Sebenarnya Saya akan jelasin kenapa note balok Itu bisa membantu kita Melatih kayak gitu tadi Kalau dulu waktu saya baru belajar Itu dia Ada yang ngajarin ke saya Udah dilempengin aja gitu Paksain lempeng nanti juga bisa gitu Ternyata setelah saya cobain Tetap akan Tetap aja gini Pertama bisa Jadi tetap ngikut terus gitu Tangannya tetap ngikut terus Tetap Akhirnya saya stress gitu Nah Kalau ada Note balok kayak gini Kalian bisa lihat Apalagi disini saya nomorin Kalau kalian Beli ebook drum saya Nanti Ini nanti saya kasih Saya kasih ini Kalian bisa melihat Ada Ada angkanya gitu Jadi kita pertama kali Cara Cara membaginya adalah Kita pukul hi-hat kita Hitung 1-4 Bisa kan ya To Wa Ga Pat To Wa Ga Pat To Wa Ga Pat Oke bisa kan Baru kemudian kita akan melibatkan Perlahan-lahan Bass drum Baru snare drum gitu Oke Nah bass drumnya Itu Kita perlu melatih Disini ada 3 bass drum Yang akan kita Mainkan Karena ketukannya gini Oke Bass drumnya ada 3 disitu Tapi pelan-pelan aja dulu Oke Kita tadi udah bisa gini nih 1 2 3 4 1 2 3 4 Dan usahakan dihitung ya Dihitung 1 2 3 4 1 2 3 4 Nah Langkah yang berikutnya Kita akan memasukkan Bass drum Bass drum Ketika kita Hitung 1 Kita akan memainkan bass drumnya 2 kali Seperti ini To Wa Ga Pat To Wa Ga Pat Ini kalau kalian jadi kayak gini To Wa Ga Ga Pat To Wa Ga Pat Kalian tau jadi Mulai dari yang ini dulu aja To Gitu aja dulu To Jadi kalian gak Ketika kalian begitu Kalian bisa To Bass drumnya 2 Hi-hatnya 1 To 1 1 1 1 1 1 1 Oke Kalau lama-lama udah bisa Jadinya kayak gitu Tinggal kemudian kalian tambah hitungan jadi 2 1 2 Udah itu aja dulu 1 2 To Wa Ulang lagi To Wa Oke Udah bisa terus To Wa Udah bisa Baru hitungannya dihitung terus sampai 4 Oke Jadi kita step by step aja bertahap ya To Wa Ga Pat To Wa Ga Pat To Wa Ga Pat To Wa Ga Pat To Wa To Wa Ga Pat Udah bisa Baru kemudian kita masukin bass drum yang ketiganya Itu tadi kita udah main 2 bass drum kan Duk Duk gitu kan Kita masukin bass drum yang ketiganya Di hitungan antara Hitungan 2 sama 3 Di tengah-tengahnya gitu Gitu Jadi Mulai lagi Di antara 2 dengan 3 Ketika saya menghitung 2 sama 3 Di tengah-tengahnya ada bass drum Jadi di tengah-tengahnya itu dia berdiri sendiri Si bass drumnya main sendiri To Wa Nih Tengah 3 4 To Wa 3 Dia di antara jadi 2 setengah kalau mau dihitung Kayak gitu To Wa 2 setengah 3 4 To Wa 2 setengah 3 4 To Wa 2 setengah 3 4 Dan Dihitung terus Makanya hitungan ini sebenarnya untuk memudahkan kalian Ya Pelan-pelan To Wa Wa 3 4 To Wa Ga 4 To Wa Ga 4 To Wa Ga 4 To Wa Ga 4 Kalau kalian udah bisa mulai dipercepat aja hitungannya To Wa Ga 4 To Wa Ga 4 To Wa Ga 4 To Wa Ga 4 Oke udah bisa Coba Dicepetin Misalnya gak perlu dihitung lagi Pastikan kalian udah bisa dengan bener ya Karena biasanya waktu saya ngajar murid-murid saya Ketika kita mulai masukin snare nya Ini Bentuk ini langsung jadi ngaco gitu Langsung jadi berantakan gitu Nah Pastikan kalian bisa mainkan ini dengan lancar dulu gitu Sehingga ketika kita masukin snare drum nya di pukulan ketiga Di hitungan ketiga Ini Ini gak ngaco gitu Ini gak jadi berantakan Oke Udah bisa seperti itu Baru kemudian kita masukin Snare drum nya di hitungan ketiga Yang tadi tetap sama ya Yang tadi hitungan yang sama Yang tadi udah bisa kan Makanya pastikan bener-bener kalian bisa Karena ini banyak banget saya ngalamin Murid-murid saya ketika itu udah bisa Oke udah bisa Oke Yuk Kita masukin snare drum nya yuk Begitu masukin snare drum nya Kacau semua Sampai saya kadang bantuin Oke kamu main kayak gitu Saya masukin snare drum nya Tuk Bahkan saya Masukin snare drum nya pukul di hitungan tiga Kadang ketika saya pukul Mereka jadi ngaco Itu tandanya Kalian belum bisa Belum sampai bener-bener Bisa gitu Usahain aja kalian bisa Sambil ngomong gitu Ini kan saya sambil ngomong gitu ya Tuh Ngejelasin nya sambil ngomong Tapi Nggak ngaruh gitu Tetap saya bisa mainin gitu Nah kalau ini udah bisa kalian lakukan Ketika kalian masukin Sner drum nya di hitungan tiga Insya Allah gak bakalan ngaco gitu Oke sekarang kita akan coba ya Tuh dihitung lagi Karena kita kan masih mau ngelancarin Nah kalau udah lancar baru hitungannya dihilangin Jadi hitungan itu lebih untuk memudahkan kita Masukin snernya di hitungan tiga Sendiri masuk To Wa Ga Pa To Wa Ga Pa To Wa Ga Pa To Wa Ga Pa Kalau udah bisa diterusin Itungannya dipercepat Kalau udah bisa Itungannya diilangin Dan kalian cuma mainin Oke Nah Coba selanjutnya Kalau di ebook saya Saya mulai memperkenalkan yang namanya metronome Kita mulai latihan pakai metronome Setelah itu Ini metronome Metronome itu fungsinya buat apa sih Metronome itu fungsinya supaya kita mainnya stabil Nggak kadang cepat Nggak kadang pelan gitu Kadang kalau misalnya kita Misalnya main Kadang-kadang nanti kita menjadi cepat Terus kalau kita capek Jadi pelan Jadi melambat Nah dengan adanya metronome Itu dia akan ngejaga kita tetap stabil Oke cara pakai metronome nya adalah Disini kalian kan udah nggak ngitung lagi ya Tadi kan udah bisa ya Jadi tinggal Satu tuk Itu kalian mainin dua Tuk Wa Tuk Wa Tuk Wa Tuk Wa Gitu kan Baru mainin yang tadi Usahakan kalian mainin itu selama 30 detik Nggak ngaco Nggak jadi ngaco gitu Baru kalian pindah ke yang berikutnya Atau Kalau kalian mau lebih pasti mainin aja satu menit Atau kita coba ya Saya mainin satu menit gitu Kalau udah pasti gitu Nah temponya mainin dimana sih Terserah kalian Kalau saran saya sih minimal di 80 BPM Untuk tahu 80 BPM BPM itu apa Kalian beli aja ebook dam saya Karena disitu saya jelasin BPM Saya akan mainin di tempo 90 BPM ya Oke Kita akan pakai timer Selama satu menit saya akan mainkan itu aja Oke Untuk ngetes apakah memang udah bisa Atau kita bisa boleh lanjut Atau nggak Atau mungkin di tengah-tengahnya masih Ketika satu menit Mungkin di menit ke 40 Jadi kacau gitu Nah itu Ini untuk memastikan aja oke Satu menit ya Pakai timer Oke Usahakan temponya nggak lari Ketika kalian main Kalau temponya lari tuh kayak gini Misalnya Nih Ini lari nih Ini jadi makin cepat Atau jadi makin lambat Ini jadi makin lambat Ini juga terhitungnya lari Nah kita tetap harus stabil disitu gitu Oke Oke Timernya udah bunyi Satu menit Jadi kurang lebih seperti itu Kalian Latihnya Tahapannya seperti itu Dan kemudian Lancarnya seperti itu Oke Sampai ketemu lagi Semoga nggak puas Kalau kalian mau lebih lagi Beli ebook drum saya aja Sampai ketemu lagi Salam drumnya